Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa di channel Nuris Channel Youtube Santri Dari Santri untuk Kemaslahan umat Yang diprakasai oleh Pondok Pesantren Nurul Islam Anti Rogo Pada malam hari ini Kita sudah kedatangan Tamu yang Sangat terhormat Tamu Dimana beliau-beliau yang sudah Ada di hadapan saya Merupakan alumni Pondok Pesantren Nuris Anti Rogo Siapa Beliau-beliau Kita kenalan terlebih dahulu Sebelum lanjut Ngobrol Tentang kehidupan Beliau-beliau Semasa Santri Hingga saat ini Ada Gus Muhammad Khozin Di sebelah sini Assalamualaikum 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 Sehat Alhamdulillah Kemudian disini ada Ustadz Nur Huzin Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Beliau berkenan hadir Di acara podcast Kenan Nuris Pada malam hari ini Kedepannya kita akan Ngobrol ringan Saja Gus Seperti Santri Ustadz ya Jadi Semasa Jindengan Mondok Mungkin bisa dikisahkan Kembali Masa-masa indahnya Sebagai Santri Atau Masa-masa Yang kurang enak Jadi Santri Atau apa Nantinya Kebetulan Beliau-beliau ini Masih berkutat Di Kepesantrenan Entah Dinuris Ataupun Di Dalumnya masing-masing Seperti itu Jadi Gini Gus Huzin Dan Ustadz Nur Huzin Ini kebetulan Namanya sama Cuma bedanya Satunya ada Ustadz Nur Huzin Yang satunya Muhammad Huzin Jadi Ketika Ini saya manggilnya Ti Sama-sama Huzin Sama-sama jawab Bimung juga Jadi cuma ada Perbedaan Kalau beliau ini Gus Gus Huzin Dan sebelahnya Ustadz Nur Huzin Jadi biar lebih Enak nanti Ketika ada pertanyaan-pertanyaan Atau ketika ada Obrolan-obrolan ringan Seputar Santri Ataupun seputar Yang lebih umum Kedepannya Jadi Gimana Gus Huzin Gus Huzin dulu dah Enaknya Gimana Gus Huzin Selama ini Jendengan Dikenal Oleh Santri Yang masih Tetap Dinuris Jendengan Dulu Mengabdi Dinuris Sekitar Tahun 2004 Sampai 2014 Wah Lama itu ya Gus Alhamdulillah cukup Lumayan lah Lumayan lama Dapat apa Saca Gak elak ya Kalau nanti Dapat apa Dapat sarung Dapat sandal Dapat istri juga Oh iya Kebetulan Bener-bener Bener-bener Masuk-masuk Kebetulan Gus Huzin ini Baru Menikah Satu tahun yang lalu Dan Alhamdulillah Sudah dikarunai Seorang putri Putri Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah berapa Hari usianya Gus Untuk putri saya Insya Allah Jalan lima bulan Masih lima bulan Kami beserta crew Channel Nuris Ucapkan selamat Kepada Gus Huzin Semoga kedepannya Putri Gus Huzin Jadi anak yang berbakti Kepada kedua orang tua Amin Terima kasih doanya Berguna untuk Agama manusia dan bangsa Amin Kalau Ustadz Nur Huzin sendiri Berdasarkan Arsip Nuris Si Arsip Nuris Beliau ini Masuk di Pesantre Nuris Pada era Tahun 2006 Sampai tahun 2017 2017 Lama-lama semua Kalau sekarang Kayaknya Kalau selama itu Jarang Nah Dari Ustadz Nur Huzin dulu Selama Jadi santri Seneng Susahnya itu Dimana Gus Astag Astag Nus Huzin Gimana Enak dan tidak Enaknya selama Jadi santri Kalau Bicara enak Tak enak Mulai Kalau jadi santri Warna-warni Warna-warni Saya mulai Mundok dari 2006 Sampai 2017 Seperti yang Raikbal Sampaikan Tadi Ada Apa namanya Ada Enaknya Mirip-mirip dengan Rahozin Sampai Dapat istri Juga Dari sini Ya kebetulan Ya memang Kebetulan Rahozin Ustadz Nur Huzin Ini Dengan Santri Nuris Itu ada Cem istri Ini bahasanya Anak milenial Cem istri Kalau bahasanya Santri kan Beri set rumah Jadi Ustadz Nur Huzin Ini Dapat Istri Yang masih keluarga Majelis pengasuh Gitu ya Ustadz Kalau Gus Huzin Ini Masih Sama Masih Dapat Keluarga Dari Majelis pengasuh Yang kebetulan Juga Alumni Di Nuris Jodoh Di Nuris Jadi Di Nuris Bukan cuman Insya Allah Bukan dapat Ilmu saja Bukan cuma Barokah Bukan cuma Ilmu Jadi Menyelam Sambil Minum Menyelam Sambil Bukan Menyelam Sambil Minum Air Menangkap Ikan Ya Ustadz Nur Huzin Enaknya itu Kalau jadi santri Gimana Menurut Anda Kalau menurut saya Semua enak Semuanya enak Apa yang enak Ketika jadi santri Semua enak Kiriman Kita digaji Makan apapun Masuk Kemudian Yang sudah masuk Mungkin cuma Ler Wadahnya Wadahnya Kalau Guus Huzin Enak Tidak enaknya Santri itu Sepengalaman Anda Ya Alhamdulillah Sebetulnya Kalau menurut saya Jadi santri itu Terasa Tidak enaknya Ketika Masih Belum Merasakan Jadi santri Tapi ketika kita Sudah merasakan Jadi santri Insyaallah Yang dulu Terasa tidak enak Wah ternyata Itulah Letak Keenakannya Sebetulnya Seperti itu Berarti harus mencoba dulu Jadi sebetulnya Santri itu Pasti Terlebih Seperti Kita Kita Alhamdulillah Anda ini yang ngondoknya Seperti tahun lebih Mungkin Sudah keluar Sudah keluar maksud saya Akhirnya Selama 10 tahun itu Tahun-tahun pertama Tidak enak Nanti 2 tahun 3 tahun ke depan Wah terasa Bahkan Saya dengar di arsif itu Dari senior-senior Yang ada di Dores Ketika yang lain pulang Anda-anda ini Dak pulang Dak pulang-pulang Awalnya Kalau saya sendiri Sebenarnya Dak mau mondok Awalnya Pada waktu itu Dak mau mondok Cuma Mungkin Mungkin Karena Apa Namanya Pergaulan Mungkin Lingkungan Waktu itu Cuma Karena mungkin Dorongan Dan Motivasi Doa dari orang tua Sampai sekarang Alhamdulillah Tetap sambung Sama pondok Itulah Saya rasa Berarti Pertamanya Terpaksa Bisa dibilang Seperti itu Ya Awal-awal Mungkin Itu Karena Apa yang disampaikan Rahwasin tadi Mungkin Belum tahu Belum merasakan Menjadi santri Ketika sudah merasakan Menjadi santri Misalnya tidak ada Yang tidak enak Yang tidak enak Yang tidak enak pun Mungkin ini nanti Bisa disampaikan Kepada Para santri Penonton Itu Calon santri Yang sekarang Masih mungkin Di Ibtida Atau Di SD Mungkin Yang lagi Kebutuhan Nonton Di channel Nourish Kami Jadi Jangan Usah khawatir Jadi santri Jadi Asik Nanti Cuma Di awal-awal Saja Mungkin Karena faktor Lingkungan Yang baru Perlu Adapasi Seperti itu Tapi yang enak Memang Terpaksa Dulu Karena Kemudian Biasa Yang enak Seperti itu Harus Dipaksa Dulu Dipaksa Dulu Kalau Dada Dipaksa Biasanya Dada Jadi Jadi Seperti itu Pembelasan Santri Lanjut Ke Gus Hozin Kok Lidah saya Ini Lidah Madura Kalau Gus Itu Gimana Kurang Nyaman Karena Saya Lidah Madura Itu Bukan Gus Lora Terserah Kalau Saya Terserah Mau Dibanggil Lora Mau Dibanggil Gus Atau Tanpa Lora Tambah Gus Juga Gak Bapak Atau Sebenarnya Saya Bukan Bukan Jelius Rahusin Biar Lebih akrab Gitu Rahusin Rahusin Berdasarkan Keterangan Yang Saya Terima Anda Ketika Dinuris Pernah Pernah Menjabat Sebagai Pengurus Di Beriamanah Oleh pesantren Terjadi Pengurus Selama Anda Mengurus Di Pesantren Nuris Dulu Masih Jamannya Anda Ada Nggak Santri Itu Yang Sampai Melawan Atau Santri Mungkin Sampai Lapor Ke Orang Tuhan Yang Di Permasalahkan Mungkin Yang Namanya Masalah Santri Ngeyel Selama Kepengurusan Bukan Cuma Anda Anda Dan Pengurus Yang Lain Mungkin Terlalu Gemes Sampai Jewer Akhirnya Tidak Terima Sisa Tidak Terima Melonjak Melawan Ada Yang Seperti Itu Ya Alhamdulillah Saya Sebelum Menjawab Itu Pernah Menjabat Sebagai Kepala Pondok Pernah Dari Dari Bawah Pernah Jadi Seksi Ubudiah Pernah Jadi Apa Namanya Di Bagian Kependidikan Pernah Terus Di Kepala Pondok Terus Terakhir Di Pernah Ke Pesantrenan Pernah Juga Bahkan Di Umum Menjadi Waka Kesiswaan Di MA Artinya Begini Saya Bercerita Seperti Itu Ingin Biar Ada Gambaran Bahwa Selama Beberapa Tahun Menjadi Pengurus Memang Saya Tidak Langsung Menjadi Pengurus Di Bagian Atas Sehingga Pernah Berinteraksi Secara Inten Karena Masih Di Bawah Seperti Nah Selama Saya Jadi Pengurus Itu Memang Apa Namanya Santri Yang Masuk Di Pesantren Itu Tidak Semuanya Berlaktar Belakang Santri Orang Tuanya Sehingga Apa Yang Ada Di Pesantren Kadang Ada Ketidak Pahaman Seorang Wali Santri Dan Santrinya Juga Betul Betul Sehingga Ketika Terjadi Apa Namanya Penegakan Aturan Karena Yang Namanya Pesantren Pasti Ada Aturannya Ketika Ada Aturan Yang Dilanggar Oleh Seorang Santri Terus Ditegakkan Oleh Pengurus Maka Ketika Ada Orang Tua Yang Tidak Paham Terhadap Pesantren Terhadap Dunia Pendidikan Pesantren Akan Sedikit Janggal Apa Yang Dialami Putranya Sehingga Ada Memang Di masa Saya Selama Menjadi Pengurus Pun Ada Ada Beberapa Wali Santri Yang Protes Terhadap Tindakan Pengurus Pada Anaknya Namun Tindakan Protes Sebagaimana Saya Jelaskan Di awal Karena Ada Ketidak Pahaman Terhadap Pola Mekanisme Mekanisme Pesantren Dan Pola Pendidikan Di Pesantren Sehingga Ketika Kami Jelaskan Ada Protes Dari Wali Santri Ketika Kami Jelaskan Alhamdulillah Mereka Baham Bisa Memahami Dan Menerima Ternyata Seperti itu Sehingga Pada Awalnya Mereka Protes Pada Akhirnya Mereka Malah Berterima Kasih Kepada Pengurus Karena Sudah Mendidik Anaknya Membimbing Putranya Mengajari Putranya Menjadi Anak Yang Alim Dan Yang Berakhlak Kalimah Seperti itu Nah Semasa Ustadz Nur Huzin Gimana Pandangannya Mengenai Santri Ketika Diurus Oleh Pengurus Yang melanggar Bangka Ada Kasus Dengan Rahazin Oke Mungkin Sebelum itu Jadi Sejak 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 awal Menjadi Santri Sampai Kemudian Menjadi Pengurus Itu Sampai Terakhir Saya Boyong Terakhir Saya Boyong Mungkin Sama Mungkin Dengan Rahozin Mungkin Di awal Awal Mungkin Saya Waktu Itu Waktu Itu Pada Awal Jadi Pengurus Saya Jadi Bagian Ubudiyah Kalau Dari Ketua Kondoknya Raigbal Bukan Saya Dibahas Saya Kos Di Sini Kos Bukan Ya Kemudian Sempat Di Bagian Perizinan Kemudian Pindah Lagi Ke Kepala Dinia Setelah Itu Kepala Dinia Setelah Itu Masih Di Struktural Pendidikan Di Program Di Masyarakat Sampai Ke Biro Pendidikan Struktural Di Biro Pendidikan Jadi Dari Awal Menjabat Sebagai Pengurus Sampai Terakhir Itu Merupakan Perjalanan Yang Apa ya Memberikan Perjalanan Masing-masing Pengalaman Kemudian Ada Pengalaman Masing-masing Dalam Mengurus Santri Kalau Jadi Perizinan Tantangan Dan Apa ya Keluh Kesahnya Mungkin Menghadapi Wali Santri Juga Macem-macem Kemudian Di bagian Pendidikan Juga Masalahnya Juga Berbeda-beda Ya Mungkin Yang disampaikan Tadi Mungkin Sama Mungkin Apa Jadi Wali Santri Ketika Kadangkala Protes Ya Terhadap Kebijakan Kebijakan Pengurus Pastilah Setiap Kebijakan Ada yang Pro dan Kontra Setiap Kebijakan Ada yang Pro dan Kontra Apalagi Yang tidak Apa namanya Belum memahami Sepenuhnya Terhadap Apa yang menjadi Keputusan Dari pesantren Kadangkala Kita harus Menghadapi Bulan-bulan Itu juga Menjadi Problematika Itu juga Menjadi Apa namanya Bagaimana Cara menghadapi Wali Santri Itu juga Menjadi Perjalanan Dari Kita Mengurus Santri Kalau boleh Saya katakan Masa Santri Terdahulu Dengan Masa Santri Sekarang Itu bisa Dikatakan Jauh Berbeda Bukan Bukan Cuma Berbeda Tapi Sangat Berbeda Saya Sendiri Dari yang Sepuh-sepuh Dari Keluarga Saya Mungkin Dari Keluarga Rahusin Atau Stander Yang memang Basicnya Mungkin orang tuanya Dari Pondok Semua Pernah Santri Juga Jadi ketika Santri Dahulu Mau dipukul Mau Dipukul Diapakan Ya sudah Orang tua Pasti Tidak Tidak Protes Bahkan Terima kasih Artinya Dengan dipukul Itu Mau Mengurus Masih Diperhatikan Kalau sekarang Ya Realita Yang ada Bukan Ini Maksud Saya Sebagai Host Memihap Santri Karena Saya Alumni Pernah Bukan Seperti Itu Karena Memang Moral Moral Sekarang Ini Menurut Saya Sudah Memang Dekadensi Kemerosotan Karena Mungkin Banyak Pengaruh Dari Luar Berbeda Dengan Yang Dulu Mungkin Belum Ada Internet HP Belum Ada Bahkan Kalau Sekarang Bahkan Ada Sampai Apa Ya Jargon Dari Santri Itu Mungkin Kalau Jargon Yang Bukan Santri Ini Barjargon Bagi Santri Santri Muda Yang Pemuda Pemudi Cinta Ditolak Dukun Bertindak Tapi Kalau Jargon Santri Cinta Ditolak Terlebih Bergerak Pernah Ngalamin Ustaz Mungkin Pernah Ngalamin Belum Belum Kalau Pernah Ngalamin Ya Kita Mut Sebentar Kasih Ijazah Ke Saya Nah Ini Nanti Mungkin Kalau Ada Yang Mau Ijazah Ijazah Tentang Amalan Bisa Di Luar Acara Gratis Tanpa Dipungut Biaya Cuma Ada Sarat Ya Gitu Ya Ada Mahar Jadi Hari ini Sebentar Lagi Ada Hal Yang Menarik Yang Perlu Kita Ketua Bersama Beliau Ini Narasumber Kita Pada Malam Hari Ini Dari Al-Mahmater Yang Sama Basic Yang Sama Namun Setelah Boyong Ini Menjalani Dua Kehidupan Yang Berbeda Belum Belum Saya Tanya Sesta Santai Saya Tidak Mencerca Pertanyaan Seperti Dedy Corbuzer Cuma Ini Ada Yang Kurang Ini Kalau Santri Ngobrol Kayak Mutola Musyawar Ini Ada Yang Kurang Ada Yang Kurang Ini Coba Saya Minta Tolong Kepada Kru Ini Ada Yang Kurang Kalau Ada Santri Ngobrol Biasanya Ada Sesuatu Ada Yang Kurang Ini Mana Kru Ini Silahkan Masuk Masuk Saja Ke Sini Gak Apa Apa Kita Overall Santai Saja Seputar Santri Sambil Lenggu Biar Biar Lengkap Kalau Ada Kopi Sudah Tercium Kalau Kopi Ini Terima Kasih Oh Ini Sini Yang Manis Saya Suka Yang Manis Manis Kalau Saya Suka Kopi Pahit Saya Suka Manis Ada Pahit Kalau Saya Kopi Pahit Soalnya Kemanis Saya Sudah Mula Peluang Kalau Jenengan Ini Kopi Tanpa Gula Jenengan Minum Sambil Lihat Saya Insya Allah Pahit Monggo Monggo Jadi Lebih Relaks Lebih Enjoy Bismillahirrahmanirrahim Seperti yang saya katakan tadi Setelah pembahasan yang barusan Sambil ngopi-ngopi santai Ada hal yang menarik Dari dua narasumber kita Dengan sebutan atau lakob Nama yang sama Hozin Latar belakang background pesantren Alumni Namun setelah boyong Beliau-beliau ini memiliki Memilih jalan yang berbeda Saya sudah cari informasi Dengan Ke beberapa informan-informan Yang akurat Seperti Pasca keboyongan Beliau-beliau ini Mungkin dari Kalau tadi Dari Ustaz Nurhozin Sekarang ke Rahhozin lagi Rahhozin Anda Boyong Dari Nuris Betul Belum menyelesaikan Pendidikan S1-nya Iya Betul Alasannya apa Itu konsentrasi Padahal sudah Semester 8 Sebenarnya Apa ya Sebenarnya bagi Sebenarnya para santri Mohon Saya jangan Dijadikan contoh Jadi saya tidak bisa Berarti ditulis ini Ada ganteng yang ditiru Gak apa-apa Kita kan soalnya Ada alasannya Yang mungkin yang mendalam Yang lebih Yang lebih Bertanggung jawab Alasannya Jadi sebagaimana Yang saya katakan tadi Saya Kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Jurusan Ekonomi Oh FKIP Ekonomi Di Universitas Itulah Namun Alhamdulillah Saya Tidak selesai Itu Waks apa Sudah pengajuan Seminar Tapi tidak lanjut Jadi enggak Jadi saya Selesai kuliah Semester 7 Semester Bukan Semester 8 Jadi Semester 7 Saya sudah Selesai Semua Kuliahnya Mau Masuk Semester 8 Sudah tinggal Pengajuan Tapi memang Saya tidak Saya urusi Menarik Jadi Ibarat Orang Mau makan Nasinya Sudah Mateng Sayurnya Sudah Mateng Ikannya Sudah Mateng Sudah Dipindahkan Ke piring Ditinggal Karena Ada alasan Lain Kalau makan Mungkin Karena puasa Lupa Alasan Yang mungkin Nanti Jadi motivasi Tersendiri Saya yakin Seperti Kehidupan Yang dijalani Rauzin Seperti ini Teman-teman Jangankan Santri Di luar Santri Pun banyak Sudah Seminar Bahkan Sudah Mengajukan Judul Skripsi Ini Ditinggal Banyak Saya yakin Seperti itu Cuma Kita harus Tahu Kejelasannya Alasan Yang Memberatkan Apa Ya Munggu Dijelaskan Biar Sama-sama Memahami Biar Tidak ada Dusta Jadi Saya memang Tidak Menyelesaikan Kuliah 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 Saya Yang Mana Tinggal Tahap Akhir Yaitu Tinggal Seminar Dan Sidang Saja Kenapa Saya tidak Tidak Menyelesaikan Itu Saya Tidak Berusaha Untuk Munafik Jadi Memang Waktu Itu Kenapa Saya tidak Menyelesaikan Kuliah Saya Malas Memang Jadi Saya Memang Malas Mengurusi Kuliah Menyelesaikan Skripsi Karena Waktu Itu Saya Apa Namanya Punya Pemikiran Agak Sulit Ketemu Masih Agak Ribet Jadi Orangnya Tidak Mau Ribet Berarti Males Bukan Mencari Ilmunya Bukan Mencari Ilmunya Tapi Prosesnya Yang Ribet Harus Ketemu Dosen Birokrasi Birokrasinya Mekanismenya Seakan Bagi saya Ribet Bukan Sulit Ribet Sehingga Sudahlah Gak usah Saya Selesaikan Yang penting Ilmunya Sudah 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 Ijasa Ijasa Formalitas Yang penting Menurut Rahus Ingat Bukan Menurut Saya Ijasa Hanya Permalitas Namun Begini Sebetulnya Sebelum Dilanjut Jadi Dalam Masa-masa Saya Tidak Menyelesaikan Kuliah Bukan Berarti Pas saya Nganggu Tidur Malas-malasan Leyeh 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 Keluar Tanpa Tidak Jadi Selama Itu Saya Tidak Menyelesaikan Memang Tidak Menjelan Kuliah Saya Tetap Aktif Di Pesantren Sebagai Pengurus Mengajar Di Pesantren Juga Saya Alhamdulillah Menimba Ilmu Sedikit Di Luar Pesantren Juga Dalam Rangka Memperdalam Keilmuan Dalam Hal Keagamaan Jadi Saya Isi Dengan Hal-hal Yang Positif Berupa Mengaji Pada KIAI Ini Ada Waktu Luang Mengaji Di Sana Ya Karena Memang Basic Itu Bukan Karena Disebabkan Minat Mungkin Raya Tapi Karena Bakat Jadi Bakatnya Rahusin Ini Kalau Saya Peribadi Mentelah Basic Memang Bukan Di Pendidikan Milihkan Formal Memang Kepasan Trenan Kalau Mas Arvia Jangan Tanya Beliau Apalagi Bab Kertul Kenapa Saya Katakan Menarik Saya Katakan Pembicaraan Ini Lebih Menarik Kebelakang Kebetulan Ustaz Ulfusin Ini Sekarang Beliau Menjadi Dosen Di Tempat Dimana Dulu Rahusin Kuliah Cuma Benda Fakultas Gitu Jadi Kalau Tadi Males Ngurusi Dosen Males Ketemu Dosen Dan Sekarang Beliau Jadi Dosen Kalau Ada Ketemu Mahasiswa Gini Gimana Apa Katanya Bu Susi Tenggelam Kalau Ketemu Sama Mahasiswa Gini Gimana Tengelam 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 Sebenarnya Kalau Ada Memang Kalau Mahasiswa Memang Apa Namanya Macem Macem Ada Yang Merotol Di Tengah Ada Merotol Di Hampir Akhir Goda Sendiri Sendiri Beda 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 Mudah Mudah Gitu Ada Yang Sudah Tinggal 95% Sudah Dijalani Kemudian Tahap Tinggal Sedikit Merotol Disitu Memang Macem Goda Kalau Yang Seperti Kasus Rahus Ini Berapa Persen Itu Saya Kurang Tahu Persentasenya Beliau Yang Tahu Mungkin Dari Semester 1 Sampai Semester 7 Selesai Rampung Semua Tidak Ada Mata Guliah Mata Guliah Lagi Yang Mau Ditempuh Hanya Seminar Kemudian Kalau Pendidikan Mungkin PKL KKN Sudah 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 Berapa Persen 95% Masuk 95% Pertanya Pertanyaan Saya Masih Belum Terjawab Kalau Ketemu Mahasiswanya Gini Enaknya Diapain Sepertinya Yang Saya Sampaikan Tadi Goda Sama Ujian Macem Ada Yang Berasal Dari Mahasiswanya Ada Yang Berasal Dari Birokrasinya Yang Jadi Masalah Yang Ruwet Ada Yang Dua 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 Ditemui Saking Sibuk 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 Nah Jadi Ada Yang Ketemu Tiga Tiganya Harus Bener Bener Sulit Kalau Tiga Tiganya Dihadipi Satu Mahasiswanya Sudah Apa Terus Birokrasinya Dosenya Ditemui Jadi Di Jajaran Dosen Itu Juga Gak Sama Gitu Ya Sudah Maksudnya Tidak Sama Itu Ada Yang Tetap Stay Di Kampus Bisa Ditemui Setiap Hari Mungkin Tergantung Dari Kesibukan Masing 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 Aktifitas Masing Masing Mobilitasnya Akan Berbeda Betul Betul Ada Juga Yang Apa Namanya Ketika Menemui Mahasiswa Yang Sulit Kadang Ada Mahasiswanya Yang Malah Menghilang Mahasiswa Yang Menghilang Ya Itu Yang Susah Kadang Kalau Mahasiswanya Menghilang Tapi Kalau Masih Bisa Dikontak Kalau Misalkan Pengalaman Saya Pribadi Masih Dikontak Dihubungi Bagaimana Baiknya Kita Bicara Apa Namanya Apa Nggak Kelanjutnya Selanjutnya Bagaimana Tapi Kalau Sudah Hilang Tanpa Jejak Sudah Itu Yang Sudah Sudah Biasanya Kadang 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 Ada Yang Masih Kembali Lagi Hampir Jatah Habis Kan Jatah 7 Tahun Yang Mana Hilang Tanpa Jejak Kembali Lagi Atau Memang Lang Mahilang Kalau Saya Memang Langsung Menghilang Tanpa Jejak Cuma Beralih Profesi Cuma Itu Tadi Para Pemirsa Youtube Di Channel Nures Setiap Jalan Yang Ditempo Masing Individu Itu Ada Landasannya Sendiri Sendiri Kenapa Karena Memang Jadi Prinsip Dari Seseorang Itu Apa Yang Mereka Jalani Itu Sudah Berdasar Pemikiran Mereka Seperti Itu Jadi Perlu Diketahui Juga Untuk Saat Ini Jadi Rahul Zin Ini Sekarang Menjabat 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 Sebagai Jajaran Majelis Pengasuh Gitu Ya Di Mungkin Lebih Enaknya Anda Rahul Zin Yang Menjelaskan Anda Mulai Terjun Langsung Ke Pasantren Yang Ada Kaitannya Dengan Anda Yang Langsung Anda Terjun Langsung Mengajar Di Sana Sebagai Majelis Pengasuh Biar Juga Yang Para Penonton Juga Biar Tau Seperti Gitu Nah Nanti Kan Juga Ya Sambil Lalulah Mungkin Ada Yang Bahasanya Sekarang Itu Kepo Gitu Yang Nyambang Kesana Gitu Ya Soan Dipanggil Saya Kan Gitu Silahkan Rah Alhamdulillah Saya Dilahirkan Dari Apa Namanya Keluarga Pesantren Jadi Abah saya Di rumah Memang Ada Pesantren Sehingga Ketika Saya Keluar Dari Pesantren Nuris Ini Saya Kembali Ke rumah Karena Di rumah Memang Ada Pesantren Sehingga Saya Langsung Mengajar Santri-santri Yang Ada Di Sana Seperti Itu Bukan Mas Berarti Majelis Pengasuh Maksudnya Jabatan Di Landa Seperti Itu Tapi Secara Otomatis Majelis Pengasuh Itu Memang Kalau Dalam Tata Pesantren Pengasuh Utama Yayaya Sepuk Kemudian Utra Putranya Mantunya Kan Seperti Itu Basic Seorang Muhammad Khazin Yang Berangkat Dari Santri Kembali Lagi Mengayomi Santri Karena Beliau Memang Jiwa Santrinya Itu Kuat Dan Juga Tidak Leput Dari Itu Adalstad Halsin Basic Santri Kembalinya Santri Meskipun Beliau Sekarang Jadi Dosen Ini Masih Tidak Terlepas Dari Namanya Santri Buktinya Beliau Sampai Sekarang Masih Terikat Dengan Nuris Masih Ngajar Di Dinah Kan Begitu Jadi Jiwa Santrinya Itu Sampai Sekarang Melekat Makanya Saya Pernah Baca Sentilan Bahasa Madura Itu Ada Bau Santri Ada Santri Bau Jadi Mungkin Penonton Juga Nanti Bisa Menafsirkan Sendiri Bau Santri Sama Santri Bau Nah Stad Halsin Kenapa Anda Tertarik Dengan Dunia Pendidikan Serupa Dosen Kok Bukan Pendidikan Mungkin Buruh Kebetulan Anda Sendiri Sekarang Dosennya Di Fakultas Pertanian Di Universitas Yang Ada Di Jember Gitu Ya Kok Basic Ya Kok Pengen Mengupas Tentang Pertanian Saya Merasa Semua Itu Sudah Garis Dari Tuhan Dari Allah Sudah Digariskan Mulai Awal Itu Sebenarnya Saya Beda Cita-citanya Awalnya Cita-citanya Apa Awalnya Beda Dokter Waktu Masih 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 Dokter Mungkin Ini Ano Berangkat Dari Berangkat Dari Sekan Gini Masih Dokter Dari Dokter Mikirnya Kalau Seperti Itu Karena Apa Namanya Anak Anak Cita-citanya Masih Apa Namanya Seperti Itu Dokter Pilot 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 Astronaut Wah Wah Nah Seiring Berjalannya Waktu Saya Melihat Menjadi Akademik Yang Mengabdikan Diri Di Perguruan Tinggi Punya Ilmu Yang Luas Lawasan Yang Luas Mengalaman Yang Banyak Kontribusi Terhadap Masyarakat Juga Banyak Nah Itu Juga Menjadi Daya Tarik Saya Juga Apa Namanya Tertarik Untuk Itu Pada Awal Kuliah Kemudian Sehingga Hasrat Dokter Berpaling Apalagi Ketika Jadi Dokter Ketika Punya Cita-cita Dokter Sempat Pada Waktu Itu Sempat Alhamdulillah Sempat Keterima Tapi Tidak Terus Karena Biaya Mungkin Faktor Biaya Sekolah Di Dokter Terlalu Sehingga Saya Terkenal Lumayan 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 Sehingga Saya Balik Apa Banting Setir Apa Bukan Karena Tersirat Pemikiran Wah Kalau Jadi Desain Enak Ini Mahasiswinya Gimana Raga Bening Bening Dosen Kan Bebas D Kalau Mau Ke A Ke Rumah Mungkin Punya Pemikiran Seperti Itu Jadi Kebetulan Pada Waktu Itu Saya Sering Di Pakon Sering Dipakon Kedalam Untuk Membantu Kiai Dalam Pada Waktu itu Punya Masih Sekolah S3 Masih Dipakon Untuk Membantu Menyusun Tugas Mencari Referensi Menyusun Tulisan Dan Sebagainya Itu Seringkali Dipanggil Kedalam Untuk Membantu Kemudian Sampai Beberapa Kali Sehingga Kiai Itu Sempat Dauh Sempat Dauh Begini Mana Banju Kok Apa Ya Kalau Di Medurakan Gitu Ya Ini Umum Madura Jawa Inggris Arab India Silahkan Penonton Yang ada Ini Kan Sifat Internasional Paham Semua Pada Waktu Itu Kiai Malah Saya Tidak Sempat Menggetahkan Tapi Kiai Sendiri Yang Malah Kamu Itu Cocoknya Jadi Dosen Gitu Katanya Kedawanya Cocok Jadi Dosen Gitu Katanya Nah Di Hari Kemudian Juga Sama Seperti Itu Nah Bisa Dosen Sampai Guru Besar Kemudian Kalau Bisa Nah Kalau Bisa Tegakkan Halusunah Waljamaah Di Wilayah Tempat Kamu Mengabdikan Diri Wilayah Kampus Betulan Saya Di Ya Di Kampus Nah Itu Menjadi Kata-kata Sederhana Mungkin Tapi Menjadi Dorongan Yang Sangat Besar Untuk Saya Untuk Bisa Mengabdikan Diri Lebih Banyak Kalau Saya Kan Memang Bukan Berasal Dari Keluarga Kiai Ataupun Ataupun Masyarakat Biasa Biasa Sehingga Dari Basic Petani Keluarga Saya Orang tua Saya Petani Kemudian Kakek Nenek Saya Petani Pedagang Dan sebagainya Sehingga Dan saya Kuliah Kuliah Di Pertanian Pada Waktu Itu Sehingga Bagaimana Saya Punya Dengan Dengan Keadaan Yang Seperti Saya Tetap Menginginkan Supaya Tetap Punya Kontribusi Yang Manfaat Yang Lebih Untuk Masyarakat Untuk Siapapun Baik Dalam Bidang Yang Pendidikan Kebetulan Saya Sangat Senang Di Bidang Ini Sehingga Apalagi Di Perguruan Tinggi Lebih Kependidikan Penelitian Pengemblian Masyarakat Itu Ini Saya Pending Dulu Untuk Ini Semakanya Harus Lebih Mumpung Ada Mumpung 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 Ada Dosen Pertanian Ya Ulik Ulik Masa Lalu Dengan Sekarang Sejarah Mencatat Indonesia Itu Pernah Dikategorikan Sebagai Negara Agraris Se-Asia Sedunia Bahkan Sedunia Seperti itu Kalau Untuk Sekarang Masih Patas Dengan Predikat Yang Notabennya Indonesia Sudah Ya Lahannya Banyak Jadi Perumahan Lahannya Sudah Jadi Tempat Penistri Masih Cocok Menyendang Negara Agraris Indonesia Sendiri Apa Namanya Semenjak Dulu Memang Terkenal Sebagai Negara Bukan Hanya Agraris Tapi Jambrut Katolistiwa Istilahnya Negara Agraris Yang Kaya Kaya Sumber Daya Alamnya Betul Indonesia Sangat Kaya Sendiri Apapun Yang Ada Di Indonesia Namah Apapun Katanya Tongkat Tongkat Dilempar Jadi Tanaman Katanya Kan Gitu Nah Kalau Beda Dengan Di Tempat Tempat Yang Saking Kayanya Dan Saking Suburnya Indonesia Nah Bagaimana Dengan Saat Ini Jadi Saat Ini Memang Seiring Berjalannya Waktu Memang Tantangannya Juga Bertambah Tantangannya Kemudian Masalah Masalahnya Juga Bertambah Sehingga Kalau Dari Masalah Pertanian Sendiri Apa Namanya Kompleks Ya Mulai Dari Penduduknya Tambah Banyak Gitu Ya Penduduknya Tambah Banyak Apalagi Indonesia Punya Slogan Banyak Anak Banyak Rezeki Gitu Kemudian Lahannya Tapi Indonesia Beberapa Ada Kemudian Lahan Tambah Sampil Lahan Sawahnya Jadi Rumah Lahan Jadi Ladang Industri Dan sebagainya Itu menjadi problem Tersendiri Di dunia Pertanian Sehingga Indonesia yang Kaya Sekarang ini Kurang Tercukupi Kebutuhan Di dalamnya Termasuk Ada beberapa Komunitas yang Masih impor Dan sebagainya Termasuk Garam Itu juga Masih impor Jadi pendapat Anda Dengan Gelar Negara Geraris ini Masih Cocok Enggak Untuk Indonesia Saat ini Masih Masih Cocok Menurut saya Mungkin Karena Levelnya Bukan Dunia Sudah Gitu Pas Asia Atau Asia Tenggara Masih Negara Agraris Negara Yang Kayakan Pertaniannya Tetapi Mungkin Masalahnya Yang Mungkin Tambah Banyak Sehingga Kebutuhan Untuk Yang Ada Di Dalam Ini Masih Perlu Terus Dicukupi Oleh Yang Ada Di Luar Orangnya Tambah Banyak Lahanya Semakin Sepit Karena Kebutuhan Ini Dan Itu Ya Akhirnya Kekurangan Mungkin Masuk Dari Luar Seperti Itu Mungkin Juga Faktor Yang Menyebabkan Itu Saking Kayanya Indonesia Tetapi Apa Namanya Kurang Sejahtera Mungkin Juga Yang Sering Kita Dengar Di Media Mungkin Ya Mungkin Juga Adanya Korupsi Yang Juga Besar Dan Sebagainya Nah Itu Juga Menjadi Faktor Pengelolaannya Itu Juga Menjadi Masalah Yang Besar Dengan Sedemikian Rupa Ternyata Hanya Sekian Percent Baik Stad Balik Karahazin Ini Saya Nanya Ke Beliau Stad Nur Hosein Ini Karena Memang Beliau Jadi Akademisi Salah Satu Dosen Pengajar Di Hakuntas Pertanian Universitas Yang Ada Di Jember Nah Kalau Anda Ini kan Kebetulan Sekarang Lebih Kompeten Di bidang Kebasan Trenan Terutama Di bidang Keilmuan Keagamaan Keagamaan Gitu Jadi Kalau Santris Sudah Gak Berlu Diragukan Lagi Gitu Ya Kalau Sudah Masalah Nahusara Fikih Kemudian Tauhid Dan lain Sebagainya Ya Tempat Nya Itu Ya Memang Kibasan Tren Bukan Belajar Sama Youtube Sama Google Nanti Kan Google Gitu Jadi Biar Biar Sanat Kan Jelas Seperti Itu Ini Dari Rasulullah Betul Atau Memang Bukan Itu Ini Memang Asli Atau Memang Panas Bukan Seperti Itu Raya Yang Ingin Saya Tanyakan Selama Jadi Santri Bahkan Sampai Jadi Pengajar Santri Jadi Dari Santri Dulu Sampai Jadi Pengajar Santri Saat Ini Setiap Tongkrongan Tongkrongan Santri Itu Pasti Tidak Lepas Dari Bahasan Bak Poligamira Ya Kan Ya Apalagi Lora Kumpul Sama Lora Itu Ya Harim Harim Sani Mas 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 Ber Pandangan Rahusin Terhadap Poligami Saya Belum Tanya Pro Kontranya Cuma Pandangan Poligami Berdasar Definisi Secara Umum Pasti Pandangan Secara Gambaran Secara Umum Poligami Menurut Rahusin Gimana Sebelum Saya Jawab Tentang Itu Mungkin Perlu Saya Sampaikan Juga Karena Ini Banyak Apa Namanya Pendapat Pendapat Di Luar Sana Bahkan Ada Yang Mengatakan Poligami Itu Haram Dan Sebagainya Ada Yang Mengatakan Poligami Itu Wajib Sunnah Rasul Jadi Yang Wajib Ada Yang Wajib Saya Langsung Mas Itu Dua Slogan Tadi Poligami Itu Haram Atau Poligami Itu Sunnah Rasul Perlu Ada Penjelasan Demi Lanjut Yang Pertama Poligami Itu Haram Ini Salah Sekali Karena Dengan Jelas Di Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Jadi Jelas Ada Kehalalan Berpoligami Di Dalam Al-Quran Tersebut Ulama Sepakat Bahwa Ayat Tersebut Memberikan Dalil Bahwa Poligami Itu Halal Namun Kehalalan Ini Juga Menjadi Apa Namanya Suatu Pembahasan Yang Perlu Diteliti Dengan Lebih Detail Lagi Sehingga Tidak Gampang Mengucapkan Sunnah Rasul Saya Poligami Sunnah Rasul Ayat Itu Bukan Bukan Berhenti Di Situ Masih Ada Lanjutannya Saya Tertarik Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Insyaallah Kalau Tidak Salah Kiyai Maimun Subaid Al-Marhum Al-Mawfirlahu Kiyai Maimun Subaid Beliau Mengatakan Orang Para Berpoligami Mengatakan Sunnah Rasul Tunggu Dulu Dilihat Bagaimana Nabi itu Melakukan Poligami Pertama Beliau Melakukan Poligami Setelah Istri Pertama Beliau Wafat Ayo Misalnya Jadi Kalau Sunnah Rasul Tunggu Dulu Istrinya Bagaimana Artinya Kita Memahami Poligami Tidak Semudah Apa Yang Kita Bayangkan Bahwa Dengan Poligami Kita Melakukan Sunnah Rasul Apalagi Sampai Mengatakan Poligami Haram Jadi Banyak Hal Yang Perlu Dikupas Tuntas Sebetulnya Yang Kalau Dikupas Disini Bisa Berjam Jumat Balik Lagi Versi Rahat Kalau Venisi Poligami Ya Boleh Boleh Saja Boleh Silahkan Kembali Kepada Orang Kira Kira Pro Atau Kontra Kalau Saya Ya Pro Sama Ikut Ustaz Ikut Pro Kayaknya Takwa Takwa Sama Yang Dua Jadi Memang Kalau Bahasa Satri Saya Rasa Gak Kan Pernah Mati Ada Saja Yang Dibahas Ini Saja Kalau Bahas Ini Bahas Formal Belum Non Formal Tadi Ada Pertanyaan Saya Yang Belum Dijawab Nama Pondok Satri Nda Itu Apa Alamat Dimana Sebelum Saya Perkenalkan Di Rumah Itu Sejak Dulu Sudah Ada Pesantren Yang Namanya Pondok Pesantren Al-Mukhtar Di Dusun Curah Dami Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Kiat-kiat Jadi Santri Agar Ilmunya Manfaat Dan Barokah Menurut Anda Itu Gimana Versi Santri Itu Lain Dari Dulu Sampai Sekarang Versi Santri Akademis Santri Akademisi Jadi Santri Berkutat Jadi Santri Sampai Ngurusi Santri Sampai Sekarang Dan Versi Santri Akademisi Berangkat Dari Santri Untuk Santri Lewat Pengabdian Masyarakat Dosen Di Akademisi Nah Monggo Kiat-kiatnya Siapa Yang mau Jawab Itu Sudah Banyak Tertuang Dalam Kitab-kitab Yang Sering Dipelajari Pada Umumnya Dipesan Tren Kitab-kitab Terutama Misalkan Kitab-kitab Taklim Kalau Taklim Sangat Kompleks Sekali Apa Yang Harus Kita Apa Namanya Kita Kita Lakukan Agar Supaya Manfaat Dan Barokah Ilmu Itu Tetap Terjaga Misalkan Dari Santrinya Sendiri Bisa Juga Dari Mualim Gurunya Kemudian Juga Dari Orang Tuanya Dari Santrinya Sendiri Mungkin Faktor Niat Meluruskan Niat Dari Awal Apa Niat Dari Awal Itu Apa Niatnya Kalau Sudah Semua Seger Niat Tren Apa Segala Sesuatu Kalau Niatnya Sudah Lurus Insyaallah Semua Prosesnya Akan Mengikuti Kalau Sudah Niatnya Kurang Benar Ini Yang Perlu Diperbaiki Kemudian Ada Juga Faktor Kesungguhan Faktor Kesungguhan Ini Juga Menjadi Faktor Penting Dalam Ketika Selama Proses Mencari Ilmu Jadi Harus Ada Kesungguhan Harus Ada Keistikomahan Kemudian Menjaga Adab Dengan Guru Menjaga Adab Dengan Kitab Yang dipakai Menjaga Adab Dengan Ilmunya Itu Menjadi Salah Satu Hal Yang Menjadi Kiat Yang Perlu Diperlihara Ada Adab Tersendiri Kemudian Faktor Orang Tua Ini Tidak Pentingnya Dalam Mendukung Proses Belajarnya Pencari Ilmu Santri Orang tua Juga Kalau bisa Minta Jadi Kalau kita Sebagai Santri Minta Doa Ke orang tua Setiap Kirim Bukan Hanya Setiap Dikirim Minta Doakan Senjata Kita Kalau masih ada Orang tuanya Senjata Kita Sekarang Gilanya Rawzin Kiat Kiat Seorang Santri Agar Mendapatkan Ning Eh Bukan Itu Kan Jenengan Kiat Seorang Santri Agar Bisa Ilmunya Itu Manfaat Dan Barokah Jadi Untuk Dirinya Seorang Lain Dan Sebagainya Tadi Versinya Sekarang Versinya Jindengan Menggo Ini Pertanyaan Terakhir Terakhir Alhamdulillah Saya Selama Ada Dinuris Itu Dulu Sering Diajak Kiyai Dan Gus Robit Untuk Melakukan Studi Banding Sehingga Ada Tipe-tipe Bahkan Yang Modern Pun Ini Menurut Kesimpulan Saya Dalam Kesimpulan Karena Yang Ditanyakan Anda Ini Mungkin Juga Bahkan Kalau Dijadikan Suatu Penelitian Akan Menarik Bisa Belajarkan S1 Jadi Pesantren Tadi Kalau ada Pesantren Yang Salah Ada Pesantren Modern Pesantren Modern Ini Jadi Pesantren Ilmu Umum Di dalam Pesantren Khusus Menjadi Umum Jadi Keagamanya Minim Itu Pesantren Pesantren Jadi Pondok Pesantren Namanya Saja Namanya Pesantren Tapi Yang Lebih Difokuskan Itu Umumnya Yang Kholaf Nyalah Formal Yang Non Formal Agak Sedikit Berkurang Ada Yang Kebalikannya Jadi Formal Hanya Sebagai Formalitas Istilahnya Sambing Jadi Memang Keilmuan Kepesantren Yang sangat Ditekankan Sedangkan Formalnya Sebagai Formalitas Ada Yang Apa Namanya Seimbang Seimbang Jadi Formalnya Oke Agamanya Oke Sebagaimana Di Pesantren Nuris Ini Kalau Sedikit Informasi Ya Kalau Di Al-Mukhtar Sedikit Informasi Kalau Di Al-Mukhtar Alhamdulillah Mulai Tahun Ini Insyaallah Akan Dibuka SMP Al-Mukhtar Alhamdulillah Jadi Misalkan Ada Teman-teman Masyarakat Jember Atau Di luar Jember Masyarakat Internasional Mau Kalau Masyarakat Akhir Mau Melanjutkan Studi Studi Baik Jadi Di rumah Saya Itu Di Pesantren Al-Mukhtar Sudah Dibuka SMP Al-Mukhtar Alhamdulillah Nah Dari Ketiga Ini Dari Ketiga Macam Tipe Tadi Ada Yang Mendahuluk Mementingkan Formalnya Ada yang Mementingkan Non-formalnya Ada yang Kedua-duanya Bagaimana Kalau di rumah Saya Di rumah Saya Karena Kami Termasuk Saya sendiri Dan keluarga Itu memang Fokusnya Di pesantren Jadi Memang Insyaallah Kedepannya Di Pesantren Kami Tetap Kita Pertahankan Keagamaannya Jadi Meskipun Ada formalnya Tidak Tidak Begitu Tekankan Memang Jadi Ini Menjadi Akan Kita Jadikan Suatu Karakter Dari Pesantren Kami Bahwa Memang Yang Ditekankan Itu Adalah Keagamaannya 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 Ke pesantrenan Ke pesantrenan Ada formalnya Iya Cuman Tidak Menjadi Tujuan Utama Tapi Tujuan Utamanya Tujuan Utamanya Adalah Pesantren Pesantren Nah Nah Dari Baik Berbagai macam Jenis Pesantren Tadi Baik Yang Salaf Yang Kholaf Yang Kholaf Yang Jenis ABC Saya Kira Untuk Mendapatkan Kiat Kiat Mendapatkan Ilmu Yang Barokah Dan Yang Manfaat Itu Sama Sama Semana Gak Ada Beda Cuma Apa Jadi Kalau Tadi Kita Minum Dulu Gada Kering Rang Nanti Kalau Kering Rang Nanti Tersendak Tadi Kalau Ustaz Hossin Sudah Banyak Membahas Panjang Lembar Bagaimana Referensi Dari Kitab Kalau Saya Sendiri Dari Apa Yang Saya Serap Dari Kitab Dan Apa Yang Saya Alami Untuk Bagaimana Kita Memperoleh Ilmu Yang Barokah Dan Yang Memfaat Kuncinya Satu Yaitu Jangan Banyak Berpikir Kiatnya Hanya Satu Jangan Banyak Ini 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 Saya Biar Barokah Biar Saya Mau Fikir Tapi Saya Kepo Maksudnya Apa Jangan Banyak Berpikir Artinya Begini Biar Saya Barokah Biar Saya Manfaat Sebetulnya Tidak Mau Dipikir Tapi Jangan Maksudnya Jangan Jangan Penyak Barokah Nah Ini Sedikit Saya Cerita Dulu Di zaman Rasulullah Ketika Sayyidina Umar Mencium Apa Namanya Hajar Aswad Itu Beliau Sebelum Mencium Beliau Berkata Kepada Batu Nasir Tanya Kira-kira Kira-kira Kalau orang Ngomong Sama Batu Ini Gila Apa Ya Kalau Anggapannya Orang Ngomong Sama Batu Sama Dengan Orang Ngomong Sendiri Ya Etan Gila Didetakkan Dimana Pikirannya Nah Sebetulnya Itu Inilah Tingkat Ketingkat Spiritualitas Seseorang Ketika Sudah Mencapai Suatu Tingkatan Yang Tinggi Maka Tidak Banyak Berfikir Itu Tadi Dalam Mendapatkan Ilmu Itu Juga Seperti Itu Ilmu Yang Manfaat Yang Barokah Tidak Banyak Berfikir Artinya Apa Ada Istilah Dalam Ruang Madura Lakon Lakon Kenengin 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 Lakon Lakon Kenengin 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 Kalau Di Besantren Itu Tidak Usah Banyak Berfikir Cukup Yang Menjadi Kewajiban Sebagai Seorang Santri Itu Lakukan Jadi Apa Yang Ditetapkan Pesantren Pengasuh Dan Sudah Ikuti Alurnya Saja Seperti Bagaimana Air Mengalir Seperti Itu Insyaallah Insyaallah Barokah Dan Manfaat Ilmu Akan Diperoleh Kadang Kita Banyak Berpikir Misalkan Disuruh Disuruh Kiai Kenapa Kok Begini Kok Seperti Itu Bahkan Kalau Bisa Kiyahi Diprotes Ustadz Diprotes Dan Sebagainya Kenapa Ya Itu Terlalu Banyak Menggunakan Fikirannya Akalnya Dipakai Padahal Akal 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 Yang Terbatas Betul Akal Terbatas Nah Jadi Itu Kiatnya Hanya Satu Jangan Banyak Berfikir Jadi Jadi Tidak Tidak Fikir Sekarang Biar Saya Ini Biar Barokah Juga Jadi Tidak Merpikirkan Sudah Dijelaskan Gitu Ya Kalau Tadi Saya Tanyakan Tetap Berfikir Jadi Teman-teman Semua Para Hadirin Yang Saya Helmati Dimanapun Berada Jadi Obrolan Ringan Ini Sebetulnya Tujuannya Selain Mengenalkan Selain Mengenalkan Pesantren Secara Umum Santri Secara Umum Juga Kita Singgung Tadi Kiat-kiat Seorang Santri Tentunya Kalau Santri Tahu Pasti Tujuannya Itu Kemanfaatan Dan Keberkahan Ilmunya Bukan Hal Lain Yang Ingin Dapatkan Seperti Itu Karena Itu Sudah Cangkupannya Begitu Luas Kalau Sudah Berbicara Manfaat Dan Barokah Bukan Juga Alikub Dunia Tapi Juga Akhirat Seperti Itu Jadi Kalau Santri Ini Sudah Paham Sebetulnya Jadi Itu Sementara Yang Mudah-mudahan Dari Operan Ini Menjadikan Wawasan Kepada Saya Menambah Timuran Buat Saya Umumnya Juga Kepada Yang Nonton Channel Kita Channel Nures Agar Bisa Memahami Lagi Karakter Kepesantrenan Karakter Kepesantren Dan Bagi Santri Memahami Lagi Substansi Dari Santri Itu Sendiri Harapannya Kesana Seperti Itu Jadi Dimanapun Anda Siapapun Anda Mau Nyantri Dimana Jadi Santrinya Siapa Itu Adalah Suatu Kemuliaan Tersendiri Bagi Anda Hakkan Tetapi Hal Itu Bisa Menjadi Bumerang Bagi Anda Ketika Anda Tadi Disampaikan Para Pakar Pakar Satri Setulen Sebagai Nara Sumber Ini Ikuti Jalurnya Ikuti Mekanismenya Yang ada Di Pesantren Yang Tadi Sudah Sampaikan Kalau Keluar Dari Rana Itu Bumerang Kepada Kita Bukan Seperti Itu Artinya Kita Mengharapkan Barokah Kita Mengharapkan Manfaat Justru Gak Dapatkan Bumerang Kepada Kita Itu Tadi Ada Satribau Ada Bau Santri Mungkin Nanti Yang Sudah Pernah Nyantri Atau Keluarga Dari Pesantren Paham Dengan Kata-kata Satribau Dan Bau Santri Jadi Ustadz Rahm Muhammad Mungkin Obrolan Ringan Kita Akhiri Dulu Seperti Ini Jadi Saya Sampaikan Terima Kasih Sama Sama Saya Mewakili Pesantren Nourish Mewakili Kru Podcast Channel Nourish Menyampaikan Banyak Terima Kasih Meluangkan Waktu Untuk Alma mater Kita Tercinta Dan Selamat Untuk Rahm Atas Kelahiran Putri Pertamanya Anastad Nourish Mudah Mudah Untuk Akademisinya Dosenya Gak Selesai Di Tingkat Awal Sampai Profesor Tercapai Jadi Istilahnya Satrib Dua Sama Sama Mendoakan Terakhir Ini Saya Minta Santri Itu Apa Artinya Kita Jargon Santri Adalah Titik Maksimal Dua Kata Saja Menurut Anda Santri Misalnya Santri Sarangi Santri Sarangi Jadi Santri Terus Apa Maksimal Dua Kata Dua Kata Santri Ini Cuma Kalau Satu Kata Santri Sarangi Jadi Adap Jadi Adap Di sini Kalau Tadi Tidak 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 Maksimal Dua Kata Jangan Banyak Banyak Boleh Pake Inggris Madura Terserah Bebas Santri Apa Manggo Santri Takzim Kiai Santri Takzim Kiai Stad Nur Hazin Los Gak Rewel Santri Los Gak Rewel Baik Terima kasih Sekali lagi Saya ucapkan Mohon maaf Keberadaan Studi kita Seperti ini Jadi Kita masih Sama-sama Belajar Karena kita Bukan ada Tujuan Tertentu Dengan Diatakannya Ini Melainkan Memang Mengangkat Kembali Ederitas Santri Yang Berfahamkan Halus Denah Jemaah Seperti itu Baik Terima kasih Saya ucapkan Sama-sama Hazin Ya Ustaz Hazin Baik Kita Untuk Channel kita Jangan lupa Subscribe Channel kita Untuk Kepentingan kita Semua Dan Tentunya Terima kasih Untuk Anda semua Yang sudah Jadi Subscriber Kami Jangan lupa Tambah lagi Scriptnya Informasikan kepada Yang lain Ketik loncengnya Juga Jangan lupa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh